Sama-sama Nurul Cinta kita awali patroli hari ini dari Jawa Barat. Kasus kematian seorang bocah kelas 6 SD di Karawang masih menyimpan misteri. Meski demikian, polisi sudah mengantongi identitas pelaku yang diduga melarikan diri usai melakukan aksinya. Masih dalam suasana duka, bocah berusia 11 tahun yang ditemukan tewas di kamar mandi rumah kontrakan tak jauh dari rumahnya di Karawang, Jawa Barat telah dimakamkan di TPU setempat. Keluarga sangat terpukul mengetahui RA tewas dalam kondisi mengenaskan yang sudah membusuk di dalam kamar mandi. Bahkan sebelumnya korban yang sempat menghilang selama 3 hari ini sempat berpamitan untuk pergi mengikuti les atau pelajaran tambahan. Dari hasil otopsi yang dilakukan pihak RSUD Karawang, terdapat tanda-tanda kekerasan yang dialami korban sebelum kematiannya. Berdasarkan koordinasi awal bahwa dari pemeriksaan melalui otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik di rumah sakit umum daerah Karawang, terdapat beberapa kekerasan, diduga kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Sementara itu menurut keterangan pihak lingkungan setempat, penghuni kontrakan tidak pernah menyerahkan identitas lengkap kepada Ketua RT dan berusaha menghilangkan jejak dengan membuang foto-foto di dalam rumah. Namun aparat Polres Karawang terus memburu keberadaan terduga kuat pelaku pembunuhan yang merupakan penghuni rumah kontrakan tersebut. Syamsunur Syam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat.